Kegiatan tes urin terhadap kru dan pilot pesawat ini dipimpin langsung oleh Kepala BNNPK PRI, Prijen Policard Nainggolan didampingi Kapolesta Barelang, Kombes Polhengki, serta Kepala Bandara Hangnadim Batam. Beberapa kru pesawat Lion Air yang baru tiba di Bandara Internasional Hangnadim Batam dikagetkan dengan kegiatan tes urin secara mendadak oleh petugas BNNPK PRI di Bandara Hangnadim Batam. Tes urin secara mendadak ini dilakukan di dalam pesawat dan diikuti oleh dua orang pilot dan dua pramugari dari maskapai penerbangan Wings Air. Setelah nama didata oleh petugas, semua kru melaksanakan tes urin dengan memeriksa air seni secara bergilir. Kegiatan kita hari ini dalam rangka operasi ketupat, di mana tujuan daripada operasi ketupat ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik, khususnya menggunakan apakah akutan darat, laut, atau pemudara. Dan hari ini kita melakukan tes urin kepada kru pesawat di Bandara Hangnadim ini tentunya untuk meyakinkan bahwa pilot, co-pilot, ataupun kru pesawat ini dalam kondisi sehat dan bersih, khususnya dari pengaruh obat-obatan. Menurut Kepala BNNP Kepri, Bridgen Paul Richard Nenggolan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari operasi ketupat seligi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia menambahkan, sebelum melakukan tes urin terhadap kru dan pilot pesawat, petugas BNNP Kepri terlebih dahulu melakukan tes urin terhadap para awak kapal di Pelabuhan Sekupang. Berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan petugas BNNP terhadap awak kapal di Pelabuhan Sekupang, tiga orang awak kapal terindikasi menggunakan narkoba. Sementara untuk kru dan pilot pesawat, negatif tidak mengonsumsi narkoba atau minuman beralkohol. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.